kita naikkan mcb kemudian kita tes baris akar ganas belakangan Halo kawan-kawan selamat berjumpa kembali di channel maintenance.com di video kali ini saya akan membahas tentang cara memasang untuk dua saklar ganda ya dan satu stop kontak bagaimana caranya kita langsung aja di sini sudah terkoneksi kabel dari KWH PLN warna biru dan warna merah merah adalah kabel pasah atau kabel setrum yang sudah masuk atau yang sudah terkonek di input mcb kemudian kabel biru adalah kabel netral dari KWH PLN ya kemudian kita pasangkan kabel output dari mcb untuk menuju ke tebus ada dua kabel kabel pasah dan kabel netral kabel pasah ya seperti ini kita masukkan untuk kabel pasah warna merah kemudian kita pasang di output mcb nya lalu pasang juga kabel netralnya kabel netral langsung sambung di kabel netral dari KWH PLN sini kabel netral terpasang dan sudah masuk ke dalam tebus kemudian kita pasang untuk kabel pasah utama menuju ke stop kontak ini kita langsung pasang untuk pasah utama pada stop kontaknya ya ini adalah kabel pasah utama dari KWH PLN pasang di stop kontak kemudian dikasih kabel jamperan untuk menuju ke saklar ganda ya ini pasah utama sambung di sini ya hai 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 kabel pas utama sudah tersambung dan konek di stop kontak ini adalah stop kontak merek broko ya kemudian sebelum dikonek di stop kontak dikasih kabel jamperan untuk menuju ke saklar ganda kita sebagai pasal utama juga pada saklar ganda ngambil dari sini oke kita ini kabelnya untuk kabel jamperan kita koneksi dulu seperti ini ya kita kabel ya kita kabel dan kabel kita kabel disolasi kita kasih solasi kita kasih solasi ini adalah kabel gempran untuk menuju ke seklar ganda kemudian pasang di stok kontak lalu pasang untuk kabel netral masuk ke stok kontak hai 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 oke sambung di sini ke benetra dari sini ya hai 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 oke langkah selanjutnya langsung konek aja kabel netralnya pada stok kontak oke untuk masalah stok kontak kabel pasang dan kabel netral sudah terpasang kemudian kita lanjut untuk pemasangan saklar ganda ya satu saklar ganda yang akan kita pasang hai 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 di sini di tombol merah ini ada kabel jamperan di tengah ya untuk suplai saklar yang ini kemudian nanti di sini ini pasang kabel jamperan untuk saklar ganda yang di sini ya kita langsung aja dipasang di sini ya seperti ini kemudian pasang kabel jamperan Hai nih kabelnya masuk dulu sampai sini oke setelah itu saja dikonek di sini kemudian pasang kabel untuk ke lampu pasang kabel di sini masing-masing pada tombol putih untuk menuju ke masing-masing lampu ya nih ada dua kabel pada masing-masing tombol putih kita pasang oke pasang dulu kabelnya hai 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 lampu kabel pasah kabel netral ya hai 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 langsung disambung aja untuk kabel lampunya kabel lampu yang merah ini kabel terikat untuk kabel pasah dan yang biru ini untuk kabel netral ya sambung aja yang dari sini tombol putih ini kabelnya langsung sambung pada kabel hai 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 ini kabel netral dari lampu atau kabel biru dari lampu sungguh dan kabel netral dari KW HPN yang sudah terhubung untuk ke stok kontak ya ini kabelnya yang sambung sini ini jadi satu ya menyambung seperti ini ya Oke untuk satu lampu selesai bersaklar ganda kemudian untuk satu lampu lagi sama kita tarik juga kabel dari tebus menuju ke saklar ganda Hai konek di tombol yang ini ya yang tadi kan ini untuk lampu ini sekarang yang ini ini sudah pasang satu lampu lagi hai 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 pagi ini sudah pasang tapi dengan aku sudah pasang ini ada kabelnya kabel pasal dari lampu, kabel netral dari lampu maka untuk kabel pasal atau kabel merah dari lampu sambungi dengan kabel yang sudah terkonek di saklar ganda, yang ini kemudian untuk kabel juru dari lampu terbentukkan untuk kabel netral, maka dikabung jadi satu sini setelah itu untuk saklar ganda selesai ini untuk masing-masing kabel pasal pada lampu dari saklar ganda kemudian ini adalah kabel pasal utama menuju ke setelah kontak, kemudian kabel jamperan menuju ke saklar ganda kemudian kita pasang satu saklar ganda lagi oke langsung aja ini dari kabel jamperan dari saklar ganda yang ini pasal oke, kemudian seperti ini ini ada dua lampu yang akan kita pasang sebelumnya kita tarik dulu kabel untuk lampunya menuju ke saklar ganda masuk sini oke pasang di tombol putih oke untuk kabelnya yang ditek di sini langsung pasang lampunya oke ini kabel lampu kabel netral kabel untuk ke pasar ini kabel dari saklar ganda untuk lampu sambung sini buat kabel netralnya atau kabel biroder lampu sambung kabel netral dari semua lampu dan untuk kabel netral ke setelah kontak gabung sini ini asalnya kabel netral dari KWH PLN oke kemudian kita pasang satu kabel lagi untuk lampu yang ini kemudian kita pasang di sini ya tombol putih oke kabel yang ditek di dus langsung pasang aja kabelnya oke ini kabel lampunya untuk lampu ini kabel pasang kabel netral oke untuk kabel ini kabel dari saklar ganda yang ini sambung sini kabel karga ganda dan satu kontak kemudian langsung kita kasih isolasi baru penyambungan dan pedus selamat menikmati setelah itu langsung aja kita pasang kita pasang saklar ganda dan setel kontaknya oke saklar ganda dan setel kontak terpasang kemudian kita masukkan semua kabel yang berada di tetelus oke kita langsung melakukan pengetesan pada instalasi yang sudah terpasang yaitu dua saklar ganda dan satu setel kontak kita naikkan msd kemudian kita tes dari saklar ganda kemudian kita tes untuk lakon tak lakon tak lakon tak juga berfungsi oke sekian dari saya penjelasan cara pasang saklar ganda dan setel kontak yaitu untuk dua saklar ganda dan satu setel kontak sekian dari saya sampai jumpa lagi di channel mainpanayans.com sub indo by broth3rmax